Salam sejahtera rakyat Malaysia, berita daripada Sinar Harian Ketepikan Masalah Dalaman Jadikan BN Kerajaan Dominan Semula Kuala Lumpur, Pengurusi Barisan Nasional Datu Suri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mau supaya parti komponen barisan nasional mengetepikan masalah dalaman parti agar boleh menjadi kerajaan dominan di negara ini pada pilihan raya umum ke-15 Beliau yakin sekiranya masalah dalaman khususnya isu-isu remeh yang tercetus antara parti komponen dan parti mesra BN dapat diketepikan BN diyakini mampu memperoleh kemenangan besar pada PRU-15 gelap Kita ketepikan masalah interparti, kita ketepikan perbezaan politik, dan kita bawa rakan-rakan lain agar menang PRU-15 Katanya ketika merasmikan perimpinan agung MIC ke-75 di pusat pameran dan perdagangan antara bangsa Malaysia pada ahad Ahmad Zaid yang juga bekas timbalan Perdana Menteri berkata Rakyat Malaysia inginkan sebuah kerajaan yang kuku dan stabil dari segi ekonomi dan berdasarkan rekod prestasi selama lebih 7 dekad bentabir negara ini hanya BN dilihat mampu merealisasikan hasrat berkenan Sementara itu, Ahmad Zaid memberi jaminan kepada MIC bahwa kerusi tradisi parti itu tidak aktandingi oleh mana-mana parti mesra BN pada pilihan raya umum akan datang Beliau juga meminta MIC supaya tidak bimbang dengan kehadiran parti mesra BN yang baru pada PRU-15 Malah beliau akan memastikan parti itu membantu MIC untuk menang bersama Dalam pada itu, Presiden UMNO itu turut mengingatkan semua parti komponen BN supaya tidak sombong, angku dan riak dengan kemenangan BN pada pilihan raya Melaka baru-baru ini Kita lihat pada PRK, sungai besar kita menang majoriti besar tetapi PRU-14 kita kalah di kawasan itu Kemenangan yang berlaku tidak semestinya menjadi templat atau acuan katanya Menurut Ahmad Zaid, jika kemenangan PRN Melaka dijadikan panduan, ia boleh disifatkan bahwa rakyat Malaysia amat merindukan BN untuk kembali menerajui semula kerajaan pada PRU-15 Turut hadir pada perimpunan yang dihadiri kira-kira 2000 perwakilan MIC itu ialah Bendahari Agung BN, Datu Sri Syamuddin Tunusin dan bekas Presiden MIC Tun S. Samivello Sekian berita pada hari ini, terima kasih Terima kasih